Oke guys, selamat datang di daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Tapi pump yang kemarin sedikit berbeda, dia berhasil menembus jauh dibandingkan dengan si resistance yang sebelumnya sudah lumayan alot nih. Dan bukan cuma itu saja, tapi hari ini daily-nya sudah close di atas dari angka tersebut. Jadi hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai Shiba Inu secara teknikalnya maupun secara projectnya dan kenapa dia bisa ke pump. Nah kalau kita lihat secara polling, ternyata 62% itu kalian Shiba Army ya. Jadi ya, coba siapa tahu kita akan bisa bahas bareng-bareng pada hari ini ya. Oke, jadi pertanyaan kenapa ini bisa nge-pump? Ternyata kembali lagi, apapun yang berusaha dengan anjing, ujung-ujungnya selalu berhubungan dengan Elon Musk. Jadi Elon Musk ini memposting foto anjing Shiba Inu dia yang bernama Floki. Dan dua cryptocurrency ini menjadi cukup naik. Yang pertama adalah Dogecoin, dan yang kedua Shiba Inu. Tapi Shiba Inu jauh lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan Doge. Dogecoin ada kenaikan, tapi nggak ekstrim signifikan gitu ya. Sekitar mungkin, kalau nggak salah sekitar ya 10% lah paling. Ya 10%-an. Jadi not extremely big. Sementara Shiba Inu, kita lihat, wah kenaikannya itu luar biasa besar ya. Anggap kita dari week kemarin paling tinggi deh, 73% dalam sehari gitu ya. Gila, gila. Dan apa namanya, pertanyaannya, apakah ini akan cukup untuk Shiba Inu untuk lanjut lagi ke harga yang lebih tinggi? Nah, kita ini akan coba bahas ya. Karena kalau kita lihat, gue coba-coba cari lagi, satu-satunya alasan kenapa Shiba Inu nge-pump adalah karena tweetnya Elon Musk ya. Ini tepatnya ini nih. Dia hanya, karena dia nge-tweet ini saja. Floki, Frank Papi gitu ya. Frank itu ini ya, bagasi cuma di depan. Kalau kalian tahu Tesla kan nggak ada ini. Di depannya tuh nggak ada mesin seperti mobil biasa. Jadi depannya itu seperti bagasi lagi di belakang gitu. Nah, jadi Floki, The Frank Papi gitu ya. Lucu juga. Tapi, gini, menurut gue pribadi, ini sudah jadi satu hal yang bagus nih untuk Shiba secara teknikal analisis. Dia menembus satu price range yang bisa dibilang sudah berapa lama nih ya, kita hitung ya. Kalau kita hitung, ya anggap dari sini ya, mulai dia masuk dan susah keluar tuh ya. Di sini sudah kurang lebih stuck di price action yang sama sekitar, waduh, bentar. Tutup dia. Di sini ya. Di sini, di sini, sudah sekitar 122 hari. 122 hari Shiba Inu stuck di price range yang sama. Tuh, kita lihat ya. Turun, mantul di sini. Mantul atas, mantul bawah. Mantul atas, mantul bawah. Udah kayak pingpong aja terus. 122 hari. Itu ya, lama. Nah, sekarang airnya berhasil tembus ke atas. Jadi secara teknikal, it's good. Tapi pertanyaan, apakah fundamental mereka akan cukup untuk menahan harga terus bisa di atas sini? Jadi, indiri, indiri ya. Ini bisa saja turun lagi dan menemukan support di daerah sini. Atau bisa saja MA20-nya naik ke atas. Jadi, pertama mungkin ya. Yang paling pertama akan paling cepat mendekati adalah MA20. Nah, MA20 daily ini akan mendekati ke sini. Pertanyaannya, apakah MA20 ini akan menjadi support atau enggak? Itu yang pertama dulu. Anehkan dia nggak menjadi support, berarti ya sudah dia tembus lagi ke bawah. Nah, kalau dia tembus lagi ke bawah dan masuk lagi ke daerah sini, ya kembali lagi. Berarti dia akan melakukan movement yang sama lagi seperti ini. Jadi, ini sangat penting untuk Shiba. Jangan sampai dia tembus dari support-support yang sekarang dia udah capek-capek ini naik. Yang paling pertama, yang kemungkinan terbesar paling cepat adalah MA20. Tapi, ada juga kemungkinan bahwa dia harga bisa saja drop dengan cepat, sehingga kena lagi di daerah si resisten ini. Nah, kita harus berharap bahwa si daerah resisten ini, di tepatnya angka 0,0000894, ini akan menjadi support. Tadinya resisten kan? Dia tembus, sekarang kita berharap ini menjadi support. Kalau ini menjadi support, secara teknikal, it's very good for Shiba Inu. Nah, andai kan seperti itu, sekarang kita mau lihat juga, kenaikannya berapa sih? Kalau kita lihat di secara rupiahnya gitu ya, ini kita di CoinGecko, dia naik 56,9%. Tapi kalau kita lihat secara candle-nya kemarin, itu naik dalam daily kemarin gitu ya, paling tinggi ke week tertinggi, itu 70-something persen. And that's big. Sebenarnya kalian kalau mau TP, boleh nggak? Kalau menurut gue ya, kalau selalu 70% naik setinggi itu dalam sehari, menurut gue unsustainable. Pasti akan ada koreksi yang sharp juga. Jadi, gue saranin sih, mumpung sekarang belum ngedrop extreme, adalah lu TP sedikit-sedikit. Kalau lu pengen ini buat long term, ya nggak apa-apa, jangan lu TP terlalu banyak. Tapi kalau gue pribadi, kalau naik dengan kecepatan secepat ini gitu ya, dan naik dengan sesignifikan ini dalam waktu yang sangat pendek, gue bisa TP. Jadi, itu kurang lebih secara teknikalnya. Oke, nah mungkin ada yang bertanya nih sekarang. Bro, atau Bang, ini gimana ya? Kira-kira Shiba tuh, emang ada timbulk selanjutnya? Jadi gimana sih resisten selanjutnya? Di sini kan kita kelihatannya udah tembus di sini. Tapi sebenarnya, kita masih ada resisten Fibo. Kita tarik dari sini ya. Haya di sini ke swing low. Swing low dia paling tanda di sini ya, week kemarin. Dan ini lihat, pas sekali dengan price action-nya. Dia nembus sedikit dan turun lagi ke bawah. Jadi guys, gue ingetin sekali lagi. Ini semua tidak ada yang random. Technical analysis itu bukan ilmu pasti. Nggak pasti kalau terjadi seperti ini akan 100% turun. Nggak, nggak. Kita ngomongin probabilitas. Dan ya, kita bisa lihat di sini buktinya. Ternyata memang benar. Harga itu biasanya bereaksi. Jadi, ini adalah tembok Shiba Inu nih. Dan kalau menurut gue, ini kemungkinan besar Shiba Inu akan ada koreksi dulu ke bawah. Jadi makanya gue bilang kan, kalau harga naik dengan sangat tinggi, bisa sampai ratusan persen sehari, gitu ya, apa namanya, itu unsustainable price action. Kenapa? Karena dia tidak ada support yang cukup dekat untuk bisa dia turun lagi ke bawah, gitu loh. Nah, semakin dia jauh dengan support dia, biasanya akan jatuhnya pun semakin tajam, gitu. Koreksinya akan semakin tajam. Makanya gue selalu prefer apabila ada movement yang unsustainable, itu bisa puluhan persen, sampai ratusan persen dalam kurun waktu yang singkat. Sehari, dua hari, lebih baik kita ada take profit. Nah, jadi, PR dari Shiba Inu nih, PR dari Shiba Inu adalah yang pertama koreksi dulu. Karena kalau dia nembus ini juga pun, tambah nggak sehat. Malah bisa price action-nya lebih serem naik turunnya. Jadi, lebih baik, lebih sehat untuk Shiba juga, dia ada koreksi dulu. Kalau bisa, jangan terlalu sharp turunnya. Pelan-pelan, kalau bisa 20 menahan, dan dia mantul lagi nembus daerah Fibos ini. Jadi, itu kurang lebih untuk Shiba. PR dari Shiba nih. Oke, guys. PR pertama dari Bitcoin sudah dia selesaikan. Yang pertama adalah close daily di atas dari harga 48.266. Jadi, kemarin close tepatnya itu di 49.238. Jadi, lumayan ya. Close-nya pun strong di atas. That's good for Bitcoin. Karena kenapa yang kita bisa lihat, ini adalah daerah resisten sebelumnya. Bitcoin sebelumnya berusaha untuk menaik sampai sini, tapi turun lagi ke bawah. Sekarang, dia sudah mulai membuat pola higher high. That's very good for Bitcoin. Kita lihat di 4-hourly chart-nya, dia sekarang sedang ketahan dengan MA20. 20 ternyata menjadi support yang cukup kuat untuk Bitcoin. That's really good. Sekarang, PR selanjutnya untuk Bitcoin adalah, dia harus menembus local top sebelumnya. Yaitu di daerah 50, ya kita buletin, 53.000 USD. Kalau dia bisa close daily di atas 53.000 USD, it's a very bullish signal for Bitcoin. Dan satu lagi, otomatis ini pun resisten Vivo ini masih valid. Jadi, PR dia dua, nih. Pertama adalah, masuk dulu ke si daerah resistensi ini. Jangan sampai ke pukul dulu, nih. Jadi, kalau mau ngomong, bahkan sebenarnya ada PR kecil sebelum itu. Yaitu harus nembus dulu daerah 51.278 USD. Nah, setelah itu, PR selanjutnya nembus yang ini, local top sebelumnya, 53.000. Kalau itu berhasil semua direkong oleh Bitcoin, new all-time highs will be ours. Dan, Bitcoin 100.000 USD dalam akhir tahun, jadi jauh lebih memungkinkan. Bahkan, arguably, kalau menurut plan B, bukan 100.000 USD, tapi 136.000 USD. Wuh, gila. Gila, gila, gila. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin, ya. Dan buat kalian yang ingin nambah posisi, sebenarnya boleh-boleh aja, karena dari 50 nggak terlalu jauh. Tapi kalau mantu lagi di 20, gitu ya. Atau mantu lagi di daerah yang tadinya ini resisten, ya. Bisa saja ini menjadi support selanjutnya. Jadi, bisa dari pantulan, kedua dari 20 maupun dari sini. Itu confluence, ya. Jadi, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Oke, kita bisa lihat bahwa, kalau Bitcoin, dia sudah berhasil mengerjakan PR-nya, dan did it very well, gitu ya. Kalau Cardano, dia lagi males-malesan, ya. Kita bisa lihat bahwa, tiga hari terakhir, dia kepukul terus oleh MA20. PR-nya untuk menembus MA20, belum dia selesaikan. Tapi, hari ini kita bisa lihat, dia sedang berusaha lagi. Itu ya. Semoga Cardano lebih tidak males-malesan, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa, pada faktanya, Cardano ini, kalau mau ngomong secara price action, gue juga bingung, kemarin ada, apa dia turun seperti ini. Tadinya 20 sudah menjadi support yang cukup kuat, kalau kita lihat di sini, ya, bereaksi. Tiba-tiba, 4 jam selanjutnya, boom, jatuh. Dan juga, yang lebih uniknya lagi, di atasnya nggak ada spesifik resisten apa yang menurunkan Cardano. Jadi, ini menjadi misteri juga buat gue, secara teknikal analisisnya, ya. Apakah ini mungkin semacam head and shoulders yang sedikit aneh bentuknya? Sini, walaupun, ya, barely sih, bisa dibilang head and shoulders, sedikit miring, tapi, masih kadang-kadang seperti ini dihitung sebagai head and shoulders, gitu ya. Nah, jadi, kalau ini, andai kan kita berspekulasi ini head and shoulders, ada kemungkinan kalau dia gagal menembus MA20, nih, dan juga gagal menembus si high yang sebelumnya di sini, dia bisa turun ke bawah. Nah, kalau sampai ke bawah, support selanjutnya apa? Kemungkinan 50 akan tembus, kalau ini benar-benar head and shoulders. Jadi, kemungkinan dia akan bisa ketemu support lagi di daerah sini. Itu di 2,12, atau 2 dolar lebih 12 cent, ya. Jadi, siap-siap untuk itu, tapi ingat, ini akan invalid apabila price action Cardano menembus dari sini, atau menembus angka sini, deh, kesannya, ya. Menembus angka sini. Dia menembus angka dari 2 dolar 30 cent, maka itu jadi invalid, gitu ya. Jadi, itu kurang lebih untuk Cardano. Memang kadang-kadang orang berpikir, aduh kok Cardano kadang-kadang kayak membosankannya. Well, kalau menurut kalian seperti itu, kalian belum terlalu lama invest di Cardano, karena Cardano kadang-kadang memang membosankan, ya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang market yang membosankan, itu membuat kita bisa meng-average harga kita di yang lebih bagus, gitu ya. Kayak gue, salah satu portfolio gue yang do very well, itu Cardano. Kenapa? Karena I stick with it when it's freaking boring, gitu. It's really, really boring, gue terus beli. Tapi, sekali naik, boom, berapa ratus persen. Ya, walaupun gak boom sehari, ya. Enggak, ya. Kalau sehari juga gak bagus. Tapi, saat dia lagi run, atau bull run, ya, itu very good, gitu ya. Very good. Nah, jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Overall sih, masih oke, ya. Karena kalau kita lihat di daily-nya, ya, dia masih di daerah yang sekarang ini tadinya resisten, ya. Sekarang sudah menjadi support, sepertinya. Jadi, tapi baik-baikin lagi, PR dia harus menembus MA20 di daily. Itu yang paling penting dulu. Ya, karena selanjutnya buat ke-50 masih jauh. Masih cukup jauh, lah. 2 dolar 4.6 cent. Ya, itu kurang lebih untuk Cardano. Oke, dan untuk KOTI, ya, kita bisa lihat dia semakin dekat di daily-nya dengan MA20. Ya, sekarang hanya 7%. Nah, ini yang gue bilang dari kemarin-kemarin. Jangan beli saat dia overextension-nya jauh. Seperti di sini, nih. Sekarang di sini kita lihat, dia itu overextended 50%. Gitu, ya. Resikonya gak worth it. Andaikan, nih, kita kemarin FOMO beli di daerah, ya, anggaplah daerah sini, ya. Gak di atas banget lah, gitu ya, daerah sini. Kita itu sekarang akan, Wih, sorry. Oh, FIBO. Salah-salah. Price range. Nah, kalau andain kita beli di sini, nih. FOMO, gitu. Karena pikir, oh, ini kainya udah cukup, ya. Ternyata dia turun lagi. Sampai mendekati ke running sekarang, itu lumines 14%. Nah, kalau kemarin, contoh, kenapa gue ambil posisi kemarin di sini, nih? Karena, menurut gue, secara daily-nya, dia overextension-nya udah gak turun ekstrim. Coba kalau kita lihat, ya, dari posisi kemarin. Praulichard kemarin di sini, dengan ke running sekarang, itu baru 3%. Minus-nya. Jadi, secara risk reward, itu mesti lebih oke. Tapi sayangnya, gue pikir, ini kalau kita lihat, ya, secara support not bad, harusnya dia udah masuk lagi bollinger, berarti ada cukup buying power, di waktu bersamaan, kita bisa lihat dengan sangat jelas, bahwa price action-nya dia tertahan di FIBO. Tapi, balik lagi, technical analysis itu bukan jadi dukun. Tidak ada yang 100%. Jadi, dia ternyata kemarin turun lagi. Tapi, kalau kita lihat, support-nya technically still holds. Ya, masih lumayan lah. Masih ada kemungkinan bisa naik lagi. Karena, kenapa? MA20 sudah menekati. MA20 di daily, ya. Jadi, itu dia. Gue, secara risk reward-nya, gue selalu melihat support besarnya ada yang membantu di bawah. Just in case, kalau dia tembus dari support FIBO. Jadi, gitu. Cara kita melihat, atau cara kita treat, itu harus secara, dalam tanda kutip, dingin, gitu ya. Tanpa emosi. Semuanya harus 100% melihat dari data. Dan, yang gue suka dari technical analysis, ini adalah 100% data. Dan gak peduli sama perasaan kita. Gitu ya. Jadi, untuk kutip, kurang lebih, boleh gak tambah posisi? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, nih. Kayak di sini boleh tambah posisi. Gue kemarin tambah posisi di sini. Selama dia masih bereaksi di daerah sini, gitu ya. Dia misalnya terpantul di daerah support sini, ya, lo bisa beli. Tapi, keep in mind, 20 nih. 20 semakin dekat, ya. Jadi, ingat, untuk selalu manage your risk, this is not a financial advice. Oke, dan untuk Solana. Sepertinya Solana perlu isi bensin dulu. Dia mau koreksi dulu, ya. Dan sebenarnya, oke-oke saja sih. Karena lumayan, ya. Ini udah, apa namanya, secara, gasnya udah habis lumayan banyak. Dia naik dengan cukup signifikan. Jadi, normal-normal saja kalau dia ambil dulu bensin, nih. Dia nyari bensin dulu, mendekati KMA 20. Begitu, ya. Nah, kalau kita lihat kan kemarin, gue bilang, the most bullish case untuk Solana adalah kalau dia riding Dapper Band. Tapi, ternyata enggak. Malah menjadi resisten untuk Solana, ya. Kita bisa lihat, ya, di sini. Dia kemarin bereaksi, sudah sedikit nembus Bollinger, tapi turun lagi ke bawah. Berarti sekarang, Upper Bollinger Band menjadi resisten untuk Solana. Nah, kita bisa lihat, kemana nih kemungkinan turunnya. Kalau kita lihat di sini, dia sudah tembus lagi di daerah si resisten sini. Tandinya gue pikir, ini akan mungkin, ya, di daerah sini bertahan. Ini menjadi resisten. Eh, sorry. Ini berubah menjadi support. Tapi, ternyata enggak. Kemarin tembus lagi. Dan, kalau sekarang kita mau cari resistennya sekarang, paling dekat, ada di MA 200. Sekarang, ya. Dalam beberapa jam ke depan, mungkin MA 50-nya akan cross. Jadi, kalian kalau ingin tambah posisi, menurut gue, ya, antara dua di Solana. Kalau enggak, tunggu sampai dia tembus ke MA 200, terpantul di 200. Jadi, seperti ini move-nya. Set, di 200. Nanti ke depannya, terus baru ke sini, mantul. Lo beli di sini. Atau yang kedua, tunggu sampai MA 50-nya nge-cross, sampai ke atas sini, dan lo beli pantulannya di MA 50. Jadi, presesnya seperti ini. Set, bam. Lo beli di sini. Jadi, kemungkinannya ada dua. Seperti itu, ya. Antara pantulan MA 50 yang sudah cross dengan 200, atau MA 200 di 4-hourly chart, ya. Ingat, ini 4-hourly chart. Daily di sini. Ya. Tapi ingat, kalau anehkan kalian beli di 4-hourly chart, itu masuknya masih, ya, dibilang ini enggak sih. Kalau gue mau bilang ini agresif, enggak. Kenapa? Karena, itu basically cukup dekat dengan MA 20 di daily. Enggak ekstrim jauh lah, gitu. Seandainya kan lo beli dari situ, ya. Jadi, itu kurang lebih untuk Solna. Oke, dan yang terakhir, BNB. Di mana kita bisa lihat, BNB ini, 50-nya cukup kuat, ya. Di mana kita lihat dengan jelas, kemarin dia membuat hammer, ya, di sini. Jadi, seller kalah dengan bayar, ya. Dia sempat turun, tapi kepukul lagi naik ke atas. Nah, ini pertanda yang bagus untuk BNB, ya. 50-nya sepertinya menjadi support yang cukup baik untuk BNB. Kita lihat di 4-hour recharge-nya juga. Nah, jadi sebenarnya kalau buat kalian ingin beli BNB, bisa beli di 20. Sebenarnya udah lewat sih kemarin. Ya, udah lewat, 4 jam lalu. Tapi andai kan sampai dapat posisi lagi di 20, mantul lagi seperti ini, nih. Di 20, bisa saja beli. Itu ya. Dan, kurang lebih, itu untuk binasi simple juga. Karena, ya, memang simple per section-nya, ya. Tertahan 50 di daily, di 4-hour recharge, juga ada confluence dengan 20, dengan MA20 di 4-hour recharge. Jadi, sebenarnya sekarang bisa saja setelah tonton posisi, ya. Tapi ingat, not financial advice, manage your risk. Oke, guys. Sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next videos.